Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Eliano Rejders tetap semangat meski sudah dua kali ditepikan Shinta Yong di Timnas Indonesia. Pratama Arhan, sorotan media Jepang dibalik kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Eliano Rejders tetap semangat meski sudah dua kali ditepikan Shinta Yong di Timnas Indonesia. Eliano Rejders, pemain naturalisasi asal Belanda, kembali menghadapi tantangan berat dalam perjalanan karir internasionalnya bersama Timnas Indonesia. Untuk kedua kalinya secara beruntun, pelatih Shinta Yong mencoretnya dari daftar susunan pemain. DSP, saat Tim Merah Putih menjalani laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah absen dalam kekalahan 1-2 melawan Cina pada 15 Oktober 2024, Eliano kembali tidak diikut sertakan dalam laga melawan Jepang pada 15 November 2024 yang berakhir dengan skor telak 0-4 untuk kemenangan Jepang. Namun, di tengah situasi sulit tersebut, Eliano menunjukkan mentalitas yang kuat. Pemain berusia 24 tahun ini menolak untuk menyerah dan berkomitmen untuk terus membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di skuad Garuda. Pencoretan beruntun oleh Shinta Yong Keputusan Shinta Yong untuk tidak memasukkan nama Eliano Rejderz dalam DSP Timnas Indonesia menuai perhatian publik, terutama karena ini merupakan kedua kalinya secara beruntun pemain P.E.C. Zwole itu dicoret. Dalam wawancara sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan evaluasi kualitas pemain. Saya merasa Eliano belum cukup baik untuk masuk skuad utama Timnas Indonesia, ujar Shinta Yong saat menjelaskan keputusannya. Alasan yang diberikan Shinta Yong termasuk faktor taktik dan kemampuan Eliano yang dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan untuk laga internasional. Statistik Eliano di P.E.C. Zwole Cukup baik untuk Eredivisi Eliano Rejderz sebenarnya memiliki statistik yang cukup solid bersama P.E.C. Zwole di Eredivisi, Liga Utama Belanda. Di musim 2024 hingga 2025, ia telah tampil dalam 8 pertandingan, dengan 3 diantaranya sebagai starter dan sisanya sebagai pemain pengganti. Dalam rata-rata 45 menit waktu bermain perpertandingan, ia mencatatkan kontribusi yang stabil meski belum menyumbangkan gol atau assist. Sebagai back kanan, Eliano menunjukkan kemampuan defensif yang cukup solid serta distribusi bola yang akurat. Namun, di level internasional, performa tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan taktis timnas Indonesia. Alasan Shintayong, adaptasi yang belum maksimal. Selain evaluasi teknis, salah satu faktor yang menjadi perhatian Shintayong adalah kemampuan Eliano untuk beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia. Di bawah arahan Shintayong, tim Garuda mengusung pola permainan yang menuntut mobilitas tinggi, pressing ketat, dan fleksibilitas taktis. Dalam konteks ini, Eliano tampaknya masih kalah bersaing dengan pemain-pemain lain seperti Sandy Walsh, Shine Patinama, dan Kevin Dix yang telah lebih terbiasa dengan skema permainan Shintayong. Kehadiran para pemain ini, yang juga berposisi sebagai back sayap atau pemain bertahan, membuat persaingan semakin ketat. Respon positif Eliano terhadap situasi sulit. Meskipun dicoret, Eliano tidak menunjukkan sikap negatif. Menurut Meneir Timnas Indonesia, Sumarji, Eliano tetap bersemangat dan berusaha membuktikan dirinya layak bersaing untuk mendapatkan tempat di squad. Eliano pribadi yang baik, dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk squad, tetapi dia tetap bersemangat, berusaha membuktikan diri jika dia bisa bersaing di posisinya, ujar Sumarji. Sumarji juga mengungkapkan bahwa peluang Eliano untuk kembali masuk squad masih terbuka, terutama untuk pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan Eliano Rejderz dalam latihan hari ini dan besok, supaya pelatih Shin Taeyong bisa melirik dan sekaligus menilai apakah Eliano Rejderz bisa masuk ke squad Timnas Indonesia. Tuturnya, dukungan Erik Thohir dan masa depan Eliano. Ketua umum PSSI, Erik Thohir, juga angkat bicara mengenai situasi yang dialami Eliano. Menurut Erik, keputusan mencoret pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih, dan ia tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam hal tersebut. Ia tidak tahukan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, itu yang saya lakukan sampai hari ini, ujar Erik Thohir. Erik juga menambahkan bahwa perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, dan hasil yang belum maksimal sejauh ini tidak seharusnya membuat tim berhenti berjuang. Tekad Eliano, bangkit untuk membuktikan diri. Meskipun mengalami masa sulit, Eliano tetap menunjukkan sikap profesional dan bertekad untuk bangkit. Proses naturalisasinya yang cepat menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Timnas Indonesia, dan ia percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil di masa depan. Saya tahu banyak yang berharap saya bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim. Ini adalah tantangan besar, tetapi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus bekerja keras untuk membuktikan diri, ungkap Eliano. Dengan jadwal pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi yang semakin dekat, Eliano memiliki peluang besar untuk menunjukkan performa terbaiknya dalam sesi latihan dan menarik perhatian Shin Taeyong. Kesimpulan, sebuah perjalanan yang belum berakhir. Eliano Rajders menghadapi momen sulit dalam karirnya bersama Timnas Indonesia. Namun, dengan mentalitas yang kuat dan dukungan dari manajemen tim, ia memiliki kesempatan untuk kembali bersinar. Statistiknya di era divisi menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang memiliki kualitas, tetapi adaptasi dengan gaya bermain tim nasional tetap menjadi tantangan utama. Keputusan akhir ada di tangan Shin Taeyong, tetapi kerja keras Eliano di lapangan dan komitmennya untuk terus berkembang memberikan harapan bahwa ia dapat menjadi bagian penting dari skuad Garuda di masa mendatang. Untuk saat ini, perjalanan Eliano bersama Timnas Indonesia adalah sebuah proses yang masih terus berjalan. Pratama Arhan Sorotan media Jepang dibalik kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telah 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Meski hasil tersebut mengecewakan bagi Tim Merah Putih, satu nama justru menjadi pusat perhatian media Jepang, Pratama Arhan. Bekiri andalan Indonesia ini mencuri sorotan, bukan hanya karena aksinya di lapangan, tetapi juga karena keunikan yang dimilikinya sebagai pemain. Media Jepang memuji kontribusi dan karakteristik unik Arhan yang membuatnya tetap menonjol meski Timnas Indonesia berada di bawah tekanan berat dari tim lawan. Salah satu media Jepang terkemuka, Nikan Sports, memberikan perhatian khusus kepada Pratama Arhan. Dalam laporan mereka, Arhan disebut sebagai pemain yang menarik perhatian publik berkat lemparan jauh khasnya yang menjadi senjata mematikan di berbagai pertandingan. Dikenal sebagai pemain yang punya keunikan dalam lemparan jauh, Pratama Arhan tampil dengan aksi-aksi yang membuat supporter Indonesia bersorak, tulis Nikan Sports. Tidak hanya di lapangan, perhatian terhadap Arhan juga meluas ke luar lapangan. Media Jepang menyoroti betapa besarnya popularitas Arhan di Indonesia, terutama di media sosial. Arhan memiliki lebih dari 8,7 juta pengikut di Instagram, jumlah yang luar biasa untuk seorang atlet sepak bola asal Asia Tenggara. Popularitas ini bahkan dibandingkan dengan Shohei Ohtani, bintang baseball Jepang yang merupakan salah satu atlet paling terkenal di dunia. Ohtani, yang baru saja bergabung dengan Ladodgers dengan kontrak fantastis senilai 700 juta dolar as, memiliki 8,6 juta pengikut di Instagram, sedikit lebih rendah dibandingkan Arhan. Dia, Pratama Arhan, sangat populer di negara asalnya, dengan 8,7 juta pengikut di Instagram, jumlah ini melebihi 8,6 juta milik atlet baseball profesional Shohei Ohtani, tulis media Jepang. Perbandingan antara Pratama Arhan dan Shohei Ohtani, tidak hanya mencerminkan pengaruh besar kedua atlet di media sosial, tetapi juga menunjukkan potensi Arhan sebagai ikon internasional. Meskipun prestasi Arhan di lapangan sepak bola belum sebesar Ohtani di baseball, popularitasnya yang lesat memberikan harapan bahwa ia bisa menjadi salah satu atlet Asia Tenggara yang mendunia. Salah satu alasan utama Pratama Arhan mendapatkan sorotan adalah kemampuannya dalam melakukan lemparan jauh. Media Jepang menyebutnya sebagai pemain ganda, merujuk pada perannya sebagai bek kiri yang memiliki kemampuan unik dalam melepaskan lemparan ke dalam yang mematikan. Dia juga mantan bek Tokyo Ferdi, ia dikenal sebagai pemain ganda yang menggunakan lemparan jauh, tulis Nikkan Sports. Lemparan jauh Arhan seringkali dianggap sebagai ancaman besar bagi lawan, karena kemampuannya untuk menciptakan peluang langsung di kotak penalti. Di setiap pertandingan, aksi ini selalu mengundang sorakan dari supporter, menunjukkan betapa pentingnya peran Arhan dalam skema permainan timnas Indonesia. Sorotan media Jepang terhadap Arhan juga tidak lepas dari fakta bahwa ia pernah bermain di Jelik bersama Tokyo Ferdi. Meski karirnya di Jepang tidak berlangsung lama, Arhan tetap dikenang sebagai salah satu pemain Asia Tenggara yang berani mencoba peruntungan di Liga Negara tersebut. Pengalaman ini membantunya berkembang sebagai pemain profesional dan menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Nah demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax